Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Selamat datang di channel saya Kali ini kita akan mengangkat tema Yaitu dari hasil pertandingan Liga Jerman Atau Bundesliga Ini adalah merupakan pekan ke-6 ya Dan pekan ke-4 ya Untuk yang akan kita lihat adalah pekan ke-4 Yaitu adalah Bayer Kusen vs Wolfsburg ya teman-teman ya Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe ya Dengan cara tersebut ya untuk menjalin silaturahmi di antara kita Baik ya untuk disini juga untuk pertandingannya berlangsung tanggal 22 September 2024 ini Dan pertandingannya sudah berakhir Nah untuk pertandingannya adalah Bayer Kusen vs Wolfsburg ya Yaitu pertandingannya dengan berakhir skor 4-3 Dimenangkan oleh Bayer Kusen ya teman-teman ya Untuk Wallbook ya Ini adalah merupakan pertandingan yang sekian kalinya oleh Bayer Kusen Dan menempuh titik yang sedikit ya teman-teman ya Karena skornya adalah 4-3 Selisihnya cuma 1 poin saja Untuk dari beberapa sebuah analisis pertandingan tentunya Yaitu adalah sebuah goal yang tercipta Yaitu di menit berapa Dan kita akan melihatnya Serta akan mengulas secara singkat dan padat saja Untuk di menit pertama Yaitu dimenangkan oleh Wolf Ya teman-teman ya Wolfburg Yaitu di menit kelima Yaitu goal yang tercipta oleh Nordi Mukiele ya teman-teman Sedangkan yang di menit ke-14 Yaitu goal yang tercipta Oleh Bayer Kusen adalah Florin Wins ya teman-teman Sedangkan yang berikutnya di menit ke-32 juga Yaitu adalah Jonathan Yaitu asis yang diberikan oleh Alejandro ya Itu asis yang diberikan Ya sedangkan di menit ke-37 tentunya Yaitu goal yang tercipta oleh Wolfburg Yaitu oleh Sebastian ya teman-teman Dan asis yang diberikan oleh Jakob Kamis Riki ya teman-teman Nah itu perlu ya Selisih dari bapak pertama maupun bapak kedua ya Sangat sengit ya Dalam arti kata ya mungkin Akan imbang ya Dua sama waktu di bapak pertama Nah disini juga Masuk ke bapak kedua ya memang Perselisihannya dimenangkan oleh Bayer Kusen Tampakan pun diberikan oleh Bayer Kusen Dan tanpa pergerakan juga Nah untuk di menit ke-48 Yaitu asis yang diberikan oleh Alec Garaccia Yaitu goal yang tercipta oleh Piero ya teman-teman Sedangkan dari menit 90 ya intinya 90 menit Yaitu ditambah waktu 3 menit Yaitu goal yang tercipta juga oleh Bayer Kusen Oleh Victor Bonis Fasi ya teman-teman Itu semuanya skor berakhir 4-3 Dimenangkan oleh Bayer Kusen Dan sekarang juga kita akan melihat Untuk statistik pertandingannya Yaitu memang ya Dalam penempatan bola Memang Bayer Kusen Lebih menguasai bola 80% Sedangkan dari Wolfburg Yaitu 21% Nah disini untuk Tendangan target kegawang lawan Terutama untuk Bayer Kusen Adalah 7 poin Sedangkan untuk Wolfburg Yaitu adalah 4 poin Nah disitu sudah jauh berbeda Tapi disini Usaha itu pasti akan membuahkan hasilnya Teman-teman ya Nah untuk disini juga Untuk top class semen sementara Liga Jerman Ya teman-teman ya Untuk Bundes Yaitu top class semen sementara Yaitu adalah Bayer Kusen Di peringkat kedua Sedangkan Wolfburg Yaitu berada di peringkat ke-13 ya Ini adalah merupakan yang Sangat dinantikan ya Oleh fansnya Dan ini adalah merupakan Pertandingan keempat Dari Liga Bundes Atau Liga Jerman Tersebut teman-teman Dan saya sedikit mengambil kesimpulan ya Untuk jadwal yang berikutnya Yaitu Yang akan kita bahas Yaitu antara Barcelona versus Vila Real Atau Vila Real Versus Barcelona Yang akan berlangsung Nanti malam ya Teman-teman Jangan lupa saksikan Untuk live streamingnya Di BN Sport Dan di SCTV Ya intinya seperti itu Dan untuk kesimpulan juga Sedikit ya Untuk hasil pertandingan Bayer Kusen Versus Walburg Dibenangkan oleh Bayer Kusen Dengan skor 4-3 Tentunya Itu ya teman-teman Semuanya Jika ada saya salah kata Nantinya ya Saya mohon maaf saja ya Kawan-kawan Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa